Prabowo mengungkapkan alasannya membentuk badan percepatan pengetasan kemiskinan. Ia menekankan berdirinya badan ini bertujuan agar kesulitan yang ada dapat cepat diatasi. Prabowo menjelaskan, badan percepatan pengetasan kemiskinan nantinya akan mempelajari dan memonitor semua program perlindungan sosial dan bantuan supaya tepat sasaran kegolongan masyarakat yang memerlukan bantuan. Adapun, Prabowo menunjuk Budiman Sujat Miko menjadi kepala badan percepatan pengetasan kemiskinan. Sementara, Budiman mengaku telah diberikan mandat oleh Prabowo untuk menaikan angka kemiskinan di Indonesia secara maksimal selama periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Budiman menuturkan, badan yang ia pimpin akan berkoordinasi dengan kegiatan pengetasan kemiskinan di beberapa kementerian, di antaranya kementerian desa, tenaga kerja, Perindustrian, Kominfo, Pendidikan, hingga Kesehatan.